Intro Popularitas Gilga Sahid belakangan semakin moncar sejak menjalin hubungan dengan Happy Asmara hingga akhirnya menikah. Meski begitu, Gilga Sahid sudah lama berkarya di dunia musik tanah air. Sosoknya pernah beberapa kali terlibat dalam pembuatan lagu yang dinyanyikan Happy Asmara. Musisi asal Madiun tersebut tak sekedar menggarap lagu, ia juga menjadi vokalis alias penyanyi dari grup Guild Kustik yang berjenre pop Jawa. Bersama sejumlah temannya, Gilga Sahid berhasil membawa Guild Kustik pada popularitas di kalangan anak-anak muda masa kini. Band yang berdiri sejak 2017 ini sudah memiliki banyak single populer terutama di tanah Jawa. Tak heran jika bayaran Gilga Sahid dan teman-temannya sekali tampil di atas panggung sangat tinggi. Belum lama ini, beredar di Medsos rincian invoice bayaran mereka yang totalnya mencapai 310 juta rupiah hingga membuat Fanny Sugi dan Kunto Aji berkomentar. Lantas seperti apa pesona Gilga Sahid di atas panggung? Berikut deretan potretnya dari sejumlah unggahan di akun media sosialnya. Gilga Sahid memang memiliki karisma tersendiri di mata penggematnya. Hal itu ditunjang tata panggung serta penampilan fisiknya. Gilga Sahid juga kerap tampil dengan kostum riah sehingga tak pernah terkesan menonton. Disebut sosok yang ceria ketika sudah tampil di atas panggung. Penampilannya sangat menghibur. Guild Kustik bukan band yang hanya jago kandang. Dibentuk bersama Gilga Sahid dan teman-temannya di Madiun Jawa Timur, band ini sudah tampil ke hampir seluruh kota besar dan pelosok Jawa. Nah, gimana kalau menurut kamu sobri? Tertarik juga nggak buat ngundang Guild Kustik? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!